Harga beras di pasar Tanjung Bajure, kota sungai penuh mengalami kenaikan. Daiknya harga beras disebabkan minimnya pasokan dari para petani. Untuk beras, jenis jiwilis sebelumnya dijual dengan harga Rp200.000 per kaleng. Dengan berat 16 kg, kini naik menjadi Rp240.000. Untuk beras jenis solok putih sebelumnya dijual dengan harga Rp230.000 per kaleng. Kini naik menjadi Rp250.000 per kaleng. Sedangkan harga beras jenis beras khusus sebelumnya dijual dengan harga Rp240.000 per kaleng. Kini naik menjadi Rp260.000 per kaleng. Salah seorang pedagang, Haris mengatakan, naiknya harga beras sudah terjadi sejak satu pekan yang lalu. Selain itu, dampak dari naiknya harga beras di pasar Tanjung Bajure, kota sungai penuh menyebabkan turunnya daya beli masyarakat dan menyebabkan omset pedagang mengalami penurunan hingga 30 persen. Ini sudah hampir 2 minggu lah mulai naik. Kalau sekarang naiknya jauh ya. Kalau dari produsennya sekarang ini harganya terlalu tinggi ya. Di kisaran Rp14.000an hingga Rp15.000an per kaleng. Kalau harga dari Rp14.000an hingga Rp15.000an hingga Rp15.000an ya. Berarti satu kalengnya di kisaran Rp270.000an hingga Rp270.000an hingga Rp270.000an. Berarti ada yang lebih kurang. Berarti pendualan harus lebih dari itu ya. Kalau untuk Sementara ini, mungkin memang kadinya kurang, gabahnya kurang. Terus memang ada orang dari luar masuk lah. Orang dari Sumatera Barat. Pendagang dari Sumatera Barat. Kalau untuk saat ini, udah-udah satu minggu ini. Untuk stoknya susah kita dapat. Memang sulit lah sekarang. Ia juga berharap ada aja perhatian pihak terkait untuk menjaga ketersediaan stok beras. Apalagi pada saat musim kemarau yang melanda masyarakat kota Sungai Penuh. Kontributor BTV Bulyadi melaporkan dari kota Sungai Penuh. Terima kasih telah menonton!